Hindari kepadatan ribuan warga memilih pulang kampung atau mudik lebih awal. Di Pelabuhan Ahmad Yani Ternate, Maluku Utara, jumlah pemudik terus bertambah. Padatnya jumlah pemudik sempat membuat 3 pelabuhan kewalahan dan berlakukan sistem duka tutup agar tak terjadi penumpukan. Selain Makassar, para pemudik yang menggunakan kapal ini umumnya tujuan beberapa wilayah di Pulau Jawa. Beberapa pemudik mengaku sengaja pemudik lebih awal untuk menghindari kepadatan dan lebih lama berkumpul di kampung halaman. Hal serupa juga dilakukan warga di Badung, Bali yang memilih mudik lebih awal. Selain hindari kepadatan harga tiket bus yang normal, jadi alasan untuk mudik lebih awal. Puncak kenaikan harga tiket dan peningkatan pemesanan tiket diperkirakan terjadi pada 4-5 hari jelang lebaran. PT KAI Daob 8 Surabaya mencatat sebanyak 270.460 tiket kereta jarak jauh telah dipesan oleh warga yang hendak mudik jalan lebaran Idul Fitri. Pemesanan tiket terbanyak masih untuk periode arus mudik hamil 10 hingga hamil 1 lebaran. Sementara untuk pemesanan tiket arus balik lebaran mulai H1 hingga H10 lebaran. Pemesanan terbanyak diantaranya untuk keberangkatan dari Stasiun Surabaya Gubeng, Stasiun Surabaya Pasar Turi, serta Stasiun Malang. 270.460 tiket kereta api jarak jauh keberangkatan dari Daob 8 Surabaya selama masa angkutan lebaran telah terpesan oleh warga yang hendak mudik. Masa angkutan lebaran di Daob 8 Surabaya dimulai pada tanggal 31 Maret sama dengan 21 April 2024 atau selama 22 hari. Majuitas penumpang yang berangkat dari Daob 8 Surabaya terbanyak dijual ke kota Jakarta, Bandung, Semarang dan juga ke kota Jakarta dan Jember serta Banyu. Sampai jumpa di video selanjutnya.